Kongres Tahunan PSSI 2017 resmi dibuka oleh Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Imam Nahrawi meminta sinergi antara PSSI dan pemerintah terus dijaga untuk mewujudkan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Menpora berjanji akan terus memberikan dukungan penuh kepada induk sepak bola Indonesia di tanah air. Kongres Tahunan ini membahas beberapa agenda diantaranya memutuskan status 7 klub bermasalah termasuk Persebaya Surabaya.